Intro Halo selamat malam pemirsa Senang sekali kita berjumpa lagi dalam program yang selalu menyelesaikan semua masalah Anda Karena kita berjumpa dalam WB Waktu Indonesia Bercanda Wah ini malam ini kita banyak kedatangan para mahasiswa Halo semua pemirsa yang ada di studio apa kabar Baik Kita mau siapa dulu nih yang pertama dari Universitas Trilogy Dan juga ada Universitas Binus Mana suaranya Binus Dan yang selanjutnya ada Universitas PNJ Bener ya Bener gak nih Nanti ini main tepuk tangan-tepuk tangan aja bener atau enggak PNJ bu PNJ apa pak Panjang Kalau itu singkatan dong panjang dong Kalau yang ini bukan panjang Yang ini tinggi Tinggi besar dan selalu memberikan motivasi untuk kita semua Langsung saja kita panggilkan Ini dia Jalan Teng Selamat malam Selamat malam senang sekali rasanya saya berjumpa dengan Anda kembali Sebelum saya menyampaikan materi malam ini saya boleh cerita sedikit ya Boleh 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 Saya bertemu dengan dua orang Dua orang Sedang berantem Berantem ribut saya pikir masalah apa gitu kan Ternyata sepele Gara-gara uang Oh rebutan uang Gara-gara rebutan uang Cuma 500 juta Hei Hei 500 juta itu uang yang sangat banyak pak Pak 500 juta itu bisa jadi DP rumah loh pak Yang bilang 500 juta sedikit siapa Artinya Bahwa uang itu sangat penting dan bisa bikin masalah Karena rata-rata Orang itu cenderung matre Kalau tidak percaya saya akan mengundang dua orang Yang pertama adalah mewakili kalangan jet set ya Kita langsung panggil Bedu Tohar Sekarang kita jadi profesional ya pengusaha sukses ya Betul sekali Cang Di bidang bergerak apa? Di bidang datar Saya Maksudnya bidang datar Di bidang bergerak apa? Di bidang bergerak apa? Bergerak di bidang apa Cang? Saya jadi bingung loh Saya pikir-pikir Kok gak enak pertanyaan Selamat datang Saya akan melakukan sedikit penelitian Bersedia kan? Silahkan Anda yang butuh Tapi kalau penelitiannya cuma dari berdasarkan satu orang mah berarti gak? Kan kursinya ada dua Saya akan panggil satu lagi Ini bukan buat saya dua-duanya Bukan Yang kedua ini seorang Dulu jurnalis juga Dia jurnalis musik Pernah menjadi penyiar radio Yang sering kita lihat di televisi Sebenarnya penyiar radio yang sering kelihatan di TV? Ya dulu dia penyiar radio Tapi sekarang lebih sering terlihat di televisi Karena selama di radio gak pernah terlihat Oh ya iya Nakan suaranya doang Kak Nanya terdengar Pak Gak hatu Kita panggil Soleh Soliun Soleh Soliun Ini mewakili anak muda di Jamannya Sekarang aktif apa? Setelah gak jadi jurnalis musik Radio masih radio? Tadi Saya radio amatir Yang ada satu Empat Radio amatir itu penyiarnya harus pake helm tuh Penuh pelindung Tinju 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 amatir kan gitu pake Beda Beda ngapain siaran pake helm Oh gak pake ya? Enggak lah Berarti profesional Bukan amatir Ya dimana-mana juga yang amatir Yang profesional siaran gak pake helm Lama-lama sama-lama jadi emosi Makanya tadi mending ditanya sebenarnya Ya kemendingan duduk dulu Daripada ditanya Ntar emosi yang ditahan Ya kan tadi kan masalah siaran pake helm Ya terserah yang siaran dong Ya kan gak ada Kak Ya memang Pake helm pun juga gak kelihatan Percuma Kak sebentar Ya emang gak kelihatan Radio maka dengeran Ini masih segmen awal Sudah mulai panas ya Sudah mulai Semangatnya kelihatan Kak Saya sih emosi-emosi aja Eh Biasa-biasa aja Biasa-biasa aja Aduh boleh-biasa Jilap-biasa boleh Ini jadi kita akan mencoba Tes tentang matre Bersama Bedu dan Soleh Ini dua orang ini akan saya tes Sederhana Tentang matre Ya Oh saya emang gak matre Makanya Anda tidak bisa mengklaim Kita yang tahu nanti Mereka matre atau tidak Menengar jawabannya Ini biasanya Orang matre itu hitung-hitungan Nah Biasanya Ini saya tes dikit aja Tambah lagi PR kita Biasanya hitung-hitungan Angka antara satu sampai sembilan Ya Ya Perhatikan Angka antara satu sampai sembilan Itu kan banyak tuh Banyak Berapa di Yang Hasilnya nol Dibagi dua Berapa yang hasilnya nol Dibagi dua Angka satu sampai sembilan Itu angka berapa Yang kalau dibagi dua Hasilnya nol Enggak ada pak Nol 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 gak ada antara satu Nol gak ada satu sampai sembilan Enggak ada Satu sampai sembilan Enggak ada pak Dua bagi dua satu Empat bagi dua dua Enggak ada pak Tiga Ada Mau digambar ca Ada Nanti dibuka layarnya Ini kita lihat Angka satu Sampai sembilan Sampai sembilan Itu yang habis Dibagi Yang artinya nol Kalau dibagi dua jadi nol Itu angka delapan Kok bisa Lapan bagi dua empat pak Enggak Kok bisa Ini delapan Kalau dibagi dua nih Tel gitu Pak Oh iya Oh iya Pak Nol Ini bukan dibagi Ini coret Dibagi dua tuh gini Delapan per dua Itu diper Dibagi pak Dipan Pak itu bakal sekolah Dimana pak Itu namanya bukan dibagi Itu disemlek Nanya makanya dibagi kan Dibagi dua Dibagi ini Dibagi ini dicoret doang Pak itu dicoret Dipenggal Itu Allah wakbar Tapi kan jadi nol ya saya Tapi jadi nol Bener loh Berarti Sembilan kalau dibagi dua Jadi koma dong Ini mulai semangat gitu ya Semangat dari mana pak Bapak belajar matematikanya Dimana pak Tentang tamu cek tekanan darah Ayo ayo Jadi sebenarnya kesimpulannya Dari tes tes yang kita lakukan ini apa pak? Jadi dari tes ini bisa saya simpulkan Bahwa malam ini saya akan berbicara Materi tentang matre Apa hubungannya? Itu tadi dari matematika Kenapa jadi matre? Kesimpulannya itu Kita akan bahas matre Jadi tes sepanjang ini Hanya untuk Menarik kesimpulan Kita akan membahas matre Pada-pada Wah Iya 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 Saya harus Ilmiah Sudah Jangan sering-sering pak Kita akan membahas matre Silahkan duduk Silahkan duduk lagi di Bangku yang Terhadis Ini matematika pak ya? Matematika Ini dibantuin turunnya juga nih Tepuk tangan buat Petu dan Solek Tepuk tangan buat Petu dan Solek Ini kita hapus dulu ya Cah ya Boleh Oke Jadi ini tadi kita akan membahas tentang Matre Matre Coba gini Cah Kita memberikan pertanyaan ke penonton deh Untuk mengetes mereka deh Boleh deh Boleh lah Boleh lah Saya ingin Pertanyaan nih Kalau misalnya ada seseorang Ini Makan di pinggir jalan Gak mau Kira-kira matre gak nih? Ayo Penonton boleh ikut menjawab nih Kira-kira matre atau gak? Menurut pepi matre pasti ya Gak apa Itu namanya higienis Orang yang hemat pak Hemat Hemat Nih Anda menyimpulkan sesuatu Tapi salah kesimpulannya Orang yang gak mau makan di pinggir jalan ya Gak mau kira-kira matre atau gak? Ini bukan orang matre Bukan orang yang menjaga kesehatan Ini orang yang rakus Orang makan di pinggir jalan Gak mau kira-kira Itu kan banyak banget makannya gak mau kira-kira kok Pak Bapak Tadi komanya Bapak taruh mana pak? Tadi ada komanya pak? Orang makan di pinggir jalan gak mau kira-kira matre gak? Gak Pak itu perempuan itu? Gak Gak Tadi gak ngerti itu ah? Gak Tadi itu bacanya pak Sebentar Tadi kalimat itu bapak pakai buat nanya Sekarang bapak pakai buat ngejelasin Nah itu bedanya pak Tadi Tadi kira-kiranya itu bertemen sama enggak Jadi kira-kira matre enggak Sekarang kira-kira bapak taruh di temennya yang ini nih pak Bapak jangan bermulat Wah Oke Jangan netral aja Saya gak mau kira-kira nanti dia pengen bertemen dengan siapa Kita juga bukan yang menit Eh pelan-pelan deh pelan-pelan yuk pelan-pelan Eh pelan-pelan Orang makan di pinggir jalan gak mau kira-kira matre enggak Nah ini gak saya penggal gak saya kasih jeda Orang makan di pinggir jalan gak mau kira-kira matre enggak Ayo Ayo Bingung pak Nah kan Tapi ya ada lagi nih yang katanya sering disebut matre binang tamu kita nih Masa-masa Masa sih Nanti kita akan undang ca binang tamu kita untuk hadir ke studio Tapi setelah yang satu ini tetap di WB Waktu Indonesia Hari ini kita maafin deh Tapi besok Bapak harus bawa bukti kalau Bapak sudah melakukan bener-bener sensus Jangan-jangan Bapak hanya tidur di kamar gak ngapa-ngapain Oh saya bukan orang tipe seperti itu Kalau tidur di ruang tamu Jangan lupa like, share, subscribe, share, share, subscribe, share, 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 subscribe, share, 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 share